Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini bertemu lagi dengan Bu Azizah ya dalam mata pelajaran prakarya untuk kelas 7 Hari ini materi kita yaitu pengolahan sayuran menjadi makanan dan juga minuman yang juga menyehatkan Kita belajar sayur-sayuran, sayur-sayuran yang ada di daerah kita Tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu Yang pertama, memahami rancangan pengolahan, penyajian dan juga pengemasan bahan-pangan sayuran menjadi makanan dan minuman yang menyehatkan Yang kedua, memahami rancangan pengolahan, penyajian dan pengemasan bahan hasil samping sayuran menjadi produk pangan yang ada di wilayah Sebelum kita mempelajari sayuran, apa sih pengertian dari sayuran itu? Sayuran adalah semua jenis bagian yang ada pada tanaman yang bisa dikonsumsi Baik diambil dari akar, batang, daun, biji, bunga ataupun bagian lain yang digunakan untuk diolah menjadi masakan Jadi sayuran itu mencakup seluruhnya yang ada pada bagian-bagian sayuran tersebut meliputi daun, akar, batang, biji, bunga Semuanya itu termasuk masih dalam bagian sayur Lanjutnya, klasifikasi sayuran Sayuran itu dikelompokkan menjadi berbagai macam ya Meliputi yang pertama ada sayuran yang masuk dalam kelompok sayuran akar atau umbi Contohnya ada wortel, ada lobak, ada kentang dan juga ada bawang Ini kan yang dimakan itu umbinya atau akarnya Yang kedua, sayuran yang berbentuk batang ataupun tunas Kayak contohnya ada rebung, ada toge, ada luncang, juga ada pondoh Jenis sayuran yang ketiga ada sayuran yang berasal dari daun Ini kalian tentunya tidak asing lagi ya Kayak contohnya bayam, kangkung, terus lada, terus juga sawi gitu ya Terus sayuran jenis yang keempat ada sayuran yang berasal dari bunga Kayak contohnya jantung pisang, terus bunga kol, brokoli, sama bunga turi Ini bunganya ya yang diambil Terus yang kelima ada sayuran dari jenis buah Ada contohnya ada labu, gambas, terong, mentimun, dan juga pare Jenis sayuran yang keenam ada sayuran yang berasal dari biji Contohnya kacang-kacangan, ada kapri, ada pete, jengkol gitu ya Terus yang terakhir ada jenis sayuran yang berasal dari jamur Contohnya kayak jamur merang, jamur kuping, jamur tiram Nah itu tadi klasifikasi dari sayur-sayuran Ada tujuh macam ya Ada yang dari akarnya, ada yang dari batangnya, dari daun, bunga, biji, dan juga dari jamur Lanjutnya Kandungan dan manfaat dari sayuran Nah kalau kalian mengonsumsi sayuran tentunya banyak manfaat yang didapat Yang pertama, sayuran yang berwarna hijau ini banyak mengandung klorofil dan juga vitamin A dan vitamin B Jadi nggak rugi kalau kalian rajin mengonsumsi sayuran setiap hari Karena banyak manfaatnya yang terkandung di dalam sayuran Yang kedua, sayuran yang berwarna merah atau kuning banyak mengandung karotin dan juga vitamin A Sayuran yang berwarna merah, contohnya kayak kulit melinjo Itu kan berwarna merah ya Kalau yang berwarna kuning, contohnya kentang gitu Yang ketiga, sayuran yang berwarna kuning dan berasa asam banyak mengandung vitamin C Yang keempat, sayuran yang mempunyai aroma yang tajam banyak mengandung sulfur Seperti sayur kol, sayur lobak, bawang, petai dan juga cengkol Ini manfaat kalau kita rajin mengonsumsi sayuran Karena di dalam sayuran itu banyak sekali vitamin-vitamin yang terkandung di dalamnya Lanjut, kandungan dan manfaat dari bagian hasil samping sayuran Yang pertama ini ada kulit bawang Bisa bawang merah, bawang putih, bawang bombay Ini ternyata selain bawangnya yang dimanfaatkan Tetapi kulitnya ini juga ternyata bermanfaat Nah dalam setiap masakan ya Tentunya kita selalu menggunakan bawang sebagai bumbu utama Kalau masak tanpa bawang, otomatis rasanya ada yang kurang ya Ada yang kurang, ada rasa apa gitu ya Rasa gurih gitu ya Kalau kurang bawang putih Kulit bawang merupakan hasil samping dari sayuran umbi lapis Di antaranya itu tadi bawang merah, bawang putih dan juga bawang bombay Nah ternyata kulit bawang ini ternyata mengandung kuarasetin Ya ini sebuah senyawa yang dapat membantu menurunkan tekanan darah Dan mendukung sistem kekebalan tubuh atau antioksidan yang sangat tinggi Nah di samping itu kuarasetin juga dapat mengurangi peradangan Terus selain itu melawan alergi dan juga dapat mencegah penyakit jantung koroner Terus antioksidan di dalam kulit bawang ini akan larut ke dalam makanan Dan membuatnya lebih sehat Nah apabila kita gak suka makan kulit bawang Maka kulit bawang tersebut ini dapat diambil pada saat makanan hendak disajikan Yang kedua selain kulit bawang Yang kedua ada batang dan daun brokoli Nah brokoli ternyata bukan daunnya aja yang bisa kita masak Tetapi batangnya ternyata juga mengandung manfaat atau vitamin ya Nah sayur brokoli yang biasa dikonsumiskan itu bunganya ya Oleh karena itu batang dan daun bunga brokoli dikatakan sebagai hasil samping sayur brokoli Batang brokoli ini masih bisa dimakan dengan mengupas sedikit bagian yang keras dari batangnya Nah jadi diambil tengah-tengahnya Terus batang dari brokoli ini juga ternyata bisa dibuat sebagai acar Atau bisa juga ditumis Terus nutrisi yang terkandung dalam bunga brokoli ini juga Ada dalam batangnya Jadi nutrisi dari brokoli itu tidak cuma ada dalam daunnya Tetapi batangnya ini juga mengandung nutrisi yang sama seperti daunnya Nah daun brokoli ini mengandung karotenoid Yang merupakan sumber dari vitamin A yang memiliki sifat mencegah kanker Itu manfaat dari batang brokoli tadi Lanjut Tangkai daun hijau pada wortel Biasanya kan kalian kalau makan wortel itu Tidak sama daunnya ya Daunnya tidak kepakai biasanya Tapi ternyata daun yang ada pada wortel ini memiliki manfaat atau vitamin-vitamin yang menyehatkan Tangkai hijau daun wortel ini mengandung banyak nutrisi yaitu memiliki banyak antioksidan yang baik untuk kesehatan Daun hijau yang ada pada wortel Daun wortel itu kaya akan kalsium, magnesium, zat besi, seng, vitamin B, vitamin K Serta antioksidan yang baik untuk kesehatan Terus kandungan tersebut ini membantu melawan kanker usus besar dan juga memperkuat tulang Lanjutnya Kulit kentang Biasanya kalau kalian makan kentang itu otomatis daunnya yang dimakan ya bukan kulitnya Tetapi ternyata kulit kentang ini juga memiliki manfaat Jadi kalau kalian makan kentang sama kulitnya aja ya Nutrisi kentang ini paling banyak terletak pada bagian bawah kulitnya Bagian kulit kentang kaya akan asam klorogenik yaitu polifenol yang mencegah mutasi sel, sel yang mengarah pada kanker Terus asam klorogenik ini berfungsi sebagai antioksidan yang dapat menetralkan radikal bebas yang berpotensi menjadi obat kanker alami Selain itu kulit kentang banyak mengandung serat larut Potassium, zat besi, fosfor, kalsium, vitamin A dan juga B serta C Jadi kalau kalian ingin tidak suka kulitnya gitu ya Kalian boleh mengupas kulit kentangnya tetapi jangan tebal-tebal Karena vitamin yang paling banyak dalam kentang itu bagian bawah kulitnya Jangan tebal-tebal mengupasnya Lanjut ada kulit melinjo Kulit melinjo Kulit melinjo ini mengandung energi yang tinggi Karbon hidrat, protein, lemak, kalsium, fosfor, vitamin A, B1 dan C Nah selain itu kulit melinjo ini menghasilkan estrak anti asam urat Kalau melinjonya, biasanya kan melinjonya dibuat emping gitu ya Kalau emping itu biasanya menyebabkan asam urat Tapi kalau kulit melinjo ini malah mengandung ekstrak anti asam uratnya Jadi kebalikannya Lanjut ada daun dan batang talas Kandungan nutrisi yang terdapat pada daun talas Seperti protein, karbon hidrat, lemak, kalsium, zat besi Dan juga beberapa vitamin A, B1 dan C yang dapat melancarkan pencernaan Itu daun talas Gak cuma buahnya ya Buahnya yang dimakan Tetapi batangnya juga bisa terus Daunnya juga bisa dimasak Lanjut Teknik pengolahan sayuran Ini untuk mengolah sayur-sayuran ada beberapa tekniknya Yang pertama ada teknik pengolahan dengan panas basah Ini ada empat teknik ya Yang pertama ada merebus Yaitu memasak dengan media air mendidih Kayak contohnya membuat sop Yang kedua mengukus Memasak dengan media uap air Kayak contohnya kalian mengukus kentang gitu ya Yang ketiga mengetim Memasak dengan wadah yang dimasukkan ke dalam air mendidih Yang keempat Balance Teknik memasak dengan cara merebus sebentar Untuk menghilangkan pesticida di dalam sayuran Yang kedua ada teknik pengolahan dengan panas kering Atau rehab cooking Yang pertama menggoreng Yaitu Menggoreng dengan media minyak banyak dan juga panas Contohnya saat kalian hendak membuat keripik bayam Itu kan harus minyaknya panas dan juga minyaknya banyak Yang kedua ada menumis Memasak dengan media minyak sedikit Atau dengan margarin Kalau menumis kambung gitu ya Yang ketiga ada Menyembam Yaitu Memasak dengan media abu panas Biasanya bahan makanan yang akan disembam Tidak dikupas terlebih dahulu Atau bersama kulitnya Atau dibungkus dengan daun Ini cukup sekian materi dari Ibu Aziza Jangan lupa kalian tetap Mematuhi protokol kesehatan ya Pakai masker, cuci tangan dan juga-juga jarak Semoga kita selalu sehat Sehat ya Terhindar dari COVID-19 Terima kasih Bila hitafiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh